Intro Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 terus berkelanjutan. Penyaluran dana desa tahap kedua dilakukan pemerintah Desa Al-Leksalewo Kecamatan Pancalotang, Kabupaten Sudrak. Penyerahan bantuan ini digelar di Aulah Kantor Desa Al-Leksalewo. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendes PPA Haji Abbas Aras menyempatkan memberikan secara simbolis kepada masyarakat penerima bantuan langsung tunai ini. Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Cama Pancalotang Ridwan, Kapolsek Pancalotang Ibtu Syarifuddin, Kepala Desa Al-Leksalewo Bultan, dan juga Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Sudrak. Untuk Desa Al-Leksalewo terdapat 52 kakak dari dua dusun yang ada yang menerima bantuan langsung tunai ini. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendes PPA mengatakan bantuan BLT ini diharapkan betul-betul dapat membantu masyarakat dan merasa terbantu akan adanya kepedulian dari pemerintah. Melalui bantuan dana desa ini, ia juga menambahkan untuk tidak melihat dari jumlahnya. Namun bagaimana dana ini dapat digunakan secara baik dan memenuhi kebutuhan pokok di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah pada hari ini kita memberi bantuan langsung tunai kepada masyarakat Desa Al-Leksalewo yang dihadiri oleh Kepala Dinas PMD, PPA, maka wakili Pak Bupati. Jumlah-jumlah keseluruhan yang menerima BLT di Desa Al-Leksalewo sebanyak 52 kakak, 13 kakak dari Desa Dusun 2, 39 dari Dusun 1. Mampaknya ya Alhamdulillah tadi itu dikasih arahan sama Pak Kadis, jangan dibelanja, tidak sesuai dengan aturan misalnya beli ikan, beras, itu intinya Pak. Penyaluran dana desa di Kabupaten Sidrak sudah memasuki penyaluran tahap kedua, di mana sebelumnya sebanyak 11.348 kakak tersebar di 68 desa yang telah menerima BLT dana desa pada tahap pertama. Erwin Parolai, AJP News.